Oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Heavenly Demon Pada akhirnya, baik itu Kevin ataupun Chris sama-sama ingin membuktikan bahwa merekalah yang terbaik Jadi, walaupun kondisi Kevin sangat memprihatinkan, ia sama sekali tidak ingin mengaku kalah Oleh sebab itulah, dengan sisa-sisa kekuatannya dan juga tekadnya, Kevin terus menyerang Chris Tapi sayangnya, kala itu Chris lah yang diuntungkan, ia berada satu langkah di atas Kevin Jadi, walaupun tubuh Kevin penuh luka, Chris sama sekali tidak ragu Karena ia juga menghargai keputusan Kevin yang akan bertarung sampai akhir Dan alhasil, hampir seluruh serangan Chris berhasil mengenai tubuh Kevin Baik itu lengan, kaki dan bahkan juga dadanya Adapun Kevin sendiri, ia hanya berhasil melemparkan satu serangan saja kepada Chris Dan pada akhirnya, Kevin pun tumbang Ia sudah tidak sanggup lagi Walaupun kemampuan regenerasinya sangatlah hebat Tapi nampaknya, ini adalah batasannya Lalu, Chris pun berkata Kevin, ingatlah hari ini Bahwa aku lebih kuat darimu Dan berada satu level di bawah Kaisar Roman Dimitri Beberapa hari pun berlalu Kevin terbangun dengan tubuh yang dipenuhi oleh perban Lalu, seorang perawat pun menghampirnya Juga mengomelinnya Ya, siapa sangka Kevin terlalu memaksakan diri Tapi untungnya tidak ada luka fatal yang ia alami Walau begitu, Kevin sama sekali tidak menyesal Karena ia bertarung sampai mengeluarkan seluruh yang ia miliki Walaupun sangat disayangkan Ternyata, Chris masih bukanlah lawannya Dan saat melihat kondisi sekeliling Kevin pun dibuat terkejut Dengan sosok yang berbaring di sampingnya Lalu, ia pun berkata Bagaimana bisa? Lalu, perawat pun mulai menjelaskan Oh, mungkin kau lupa Kau sudah berbaring di atas tempat tidur Kurang lebih tiga hari Dan kemarin adalah hari pertarungan antara Chris Melawan Tuan Roman Dimitri Dan alhasil, ya Chris dikalahkan Bahkan hanya dengan satu serangan saja Nah, ternyata orang yang berbaring di samping Kevin Adalah Chris yang juga tengah terluka Dan dalam masa pemulihan Kembali lagi ke pertarungan terakhir Antara Kevin melawan Chris Tepat setelah Kevin tumbang Suruh penonton Nampak sangat takjub dengan pertarungan Yang baru saja berakhir Itu jelas lebih dari ekspektasi Dari apa yang penonton bayangkan Bisa dikatakan ini adalah pertarungan terbaik Yang mereka bisa saksikan Dan tidak bisa dibandingkan Dengan pertarungan-pertarungan sebelumnya Padahal setiap negara Mengirimkan perwakilan terbaik mereka Tapi jika dibandingkan dengan pertarungan Pada babak final ini Mereka semua nampak terlihat Biasa-biasa saja Yang artinya Dari awal Kompetisi peringkat dunia Tidak ditunjukkan Untuk melihat potensi negara lainnya Melainkan untuk memperjelas Posisi dan kekuatan dari Kekaisaran Dimitri Setelahnya Roman Dimitri pun mulai bangkit Dari tempat duduknya Dan mengumumkan Bahwa Chris adalah Pendekar pedang terbaik Nomor satu di benua Tentu saja Tidak termasuk Kaisar Roman Dimitri Lalu setelahnya Roman juga menanyakan Chris sebelumnya Kau meminta kepadaku Agar siapapun Yang memenangkan posisi pertama Akan bertarung melawanku Jadi apakah kau setuju Untuk bertarung melawanku Lalu Chris pun menjawab Ya aku akan mencoba Sebaik mungkin Tapi tentu saja Pertarungan tidak akan langsung terjadi Melainkan menunggu Kondisi Chris sedikit membaik Ya walaupun ia berhasil Mengalahkan Kevin Tapi luka di tubuhnya juga Tidak bisa dianggap Remeh Walaupun memang Tidak ada luka Yang begitu fatal Hingga mengancam nyawanya Beberapa saat setelahnya Di ruang pelatihan Chris yang berangsur-angsur Membaik mulai Kembali melatih dirinya Lalu muncul pertanyaan Di benak Chris Apakah aku bisa mengalahkan Tuan Roman Dimitri Tentu saja itu adalah Pertanyaan konyol Yang sudah bisa Diketahui jawabannya Yaitu Sekuat apapun Ia mencoba Pastinya dirinya Tidak akan pernah Bisa mengalahkan Roman Dimitri Tapi walau begitu Chris masih merasa Senang Karena pada akhirnya Ia kembali bisa Bertarung melawan Tentuannya Yaitu Roman Dimitri Dan Di sela-sela Pertarungan Seseorang pun Menghampirinya Itu adalah Komandan Pasukan Jonathan Kehadirannya Hanya ingin Memberikan Beberapa pesan Kepada Chris Tentu saja Jonathan tahu Chris berlatih Untuk Mempersiapkan diri Tapi Jonathan juga sadar Bahwa Sekuat apapun Chris mencoba Hasilnya Akan sama Jadi Lebih baik Chris hanya Berfokus Untuk Mengendalikan Mental dan Pikirannya Dengan begitu Hasil terbaik Bisa Ia capai Untungnya Kevin Menyambut saran Tersebut Dengan baik Pada akhirnya Ia bisa Tenang Ya Walau Bagaimanapun Seberapa lama Ia berlatih Dan Sekuat Apapun Usahanya Hasil dari Pertarungan Tidak akan Pernah Berubah Jadi Chris pun Berterima kasih Kepada Komandan Jonathan Nah Walau Bagaimanapun Jonathan Merupakan Master Yang pernah Mengajari Chris Tapi Jonathan Juga Merasa Kagum Saat Pertarungan Chris Melawan Kevin Karena Bisa Disimpulkan Bahwa Chris Sudah Jauh Berkembang Dari Apa Yang Pernah Dibayangkan Oleh Jonathan Dan Tak Terasa Hari Dimana Chris Melawan Kaisar Roman Dimitri pun Tiba Para penonton Telah berkumpul Tentu saja Ini adalah Pertarungan Yang Akan Sangat Sayang Sekali Untuk Dilewatkan Kini Chris Sudah Berada Di Hadapan Roman Walaupun Ini Adalah Mimpi Dan Juga Tujuannya Tapi Tetap Saja Berhadapan Langsung Dengan Tuannya Adalah Hal Yang Menakutkan Dan Juga Mendebarkan Tapi Walau Begitu Ia Masih Mengingat Nasihat Dari Komandan Jonathan Yaitu Ia Hanya Perlu Tenang Dan Memberikan Yang Terbaik Jadi Saat Pertarungan Dimulai Chris Tanpa Ragu Menyalurkan Seluruh Auranya Untuk Menyerang Roman Dimitri Tapi Sayangnya Hanya Itulah Hal Yang Terakhir Chris Ingat Ya Ia Tumbang Hanya Dalam Satu Gerakan Saja Dan Dari Pertarungan Tersebut Seluruh Penonton Akhirnya Sadar Bahwa Legenda Terkait Roman Dimitri Bukanlah Sesuatu Yang Dibesar Besarkan Atau Hanya Sekedar Omong Kosong Dan Itu Dibuktikan Bahwa Roman Dimitri Bahkan Bisa Mengalahkan Chris Yang Menjadi Peringkat Pertama Benua Hanya Dalam Satu Gerakan Saja Beberapa Orang Bahkan Sampai Malu Karena Meragukan Kekuatan Dari Kaisar Roman Dimitri Tentu Saja Setiap Orang Dibenua Belum Pernah Melihat Langsung Bagaimana Kekuatan Dari Roman Dimitri Dan Biasanya Rumor Selalu Dibesar Besarkan Tapi Saat Melihatnya Secara Langsung Akhirnya Mereka Pun Sadar Bahwa Roman Dimitri Adalah Legenda Sesungguhnya Dan Kembali Lagi Ke Masa Kini Akhirnya Chris Pun Bangkit Setelah Beberapa Hari Melewati Masa Perawatan Tentu Saja Kevin Sudah Tidak Ada Disana Karena Sudah Dipulangkan Tapi Sayangnya Chris Tidak Bisa Mengingat Apa Yang Terjadi Saat Dirinya Bertarung Melawan Kaisar Roman Dimitri Satu-satunya Hal Yang Masih Ia Ingat Adalah Pesan Dari Komandan Pasukan Jonathan Dan Beberapa Hari Pun Berlalu Sesuatu Yang Telah Ditunggu-tunggu Lama Oleh Roman Dimitri Akhirnya Tiba Ya Itu Adalah Informasi Terkait Dengan Alam Iblis Pasukan Khusus Yang Dikirimkan Ke Odelia Untuk Mencari Jejak Menuju Alam Iblis Akhirnya Menemukan Bagian Yang Mengarah Kepada Alam Iblis Dengan Begitu Hari Menuju Peperangan Selanjutnya Pun Akan Segera Tiba Chapter Pun Berakhir Nah Itulah Kelanjutan Dari Novel Heavenly Demon Semoga Teribur Ketemu Lagi Di Next Video Bye Bye